Selamat datang di Erlangga Classroom Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama Sahabat Erlangga hari ini tempat rasa ya kita sudah di penghujung tahun pelajaran Nah tentunya sahabat Erlangga sudah bersiap-siap akan melaksanakan ujian akhir semester atau ujian akhir tahun pelajaran Nah hari ini sahabat Erlangga bersama Ibu Desi kita akan belajar bersama tentang pembahasan soal-soal di akhir tahun pelajaran Tentunya materi hari ini adalah materi pelajaran untuk jenjang kelas 5 sekolah dasar dan fokus materi kita adalah pelajaran matematika Tapi sahabat Erlangga yang lain juga boleh nanti belajar bersama ya Nah sahabat Erlangga nanti Sahabat Erlangga juga boleh nih berkomentar di kolom Youtube channel ini Sahabat Erlangga sudah siap belajar? Tentunya sudah siap Kalau sudah siap sebelum belajar kita berdoa dulu ya Berdoa menurut keterjataan masing-masing Berdoa di mulai Berdoa selesai Nah sahabat Erlangga hari ini kita akan belajar tentang pembahasan akhir tahun pelajaran yaitu untuk jenjang kelas 5 materi kita adalah materi matematika Nah sahabat Erlangga disini kita akan belajar Tentunya semua materi yang telah sahabat Erlangga pelajari selama satu semester bahkan satu tahun di kelas 5 yaitu fokus materinya adalah matematika Soal yang pertama adalah perhatikan gambar balok kayu berikut Volumen balok tersebut adalah Nah sahabat Erlangga kita perhatikan disini ada gambar balok kayu dengan panjang 2 meter lebar 12 cm dan tinggi 8 cm Disini juga ada pilihan Yang pertama Yang A volumenya adalah 22 cm3 Yang B 162 cm3 Dan yang C adalah 22.000 cm3 Serta yang D 19.200 cm3 Ingat sahabat Erlangga disini ada satuan yang berbeda Ada cm, ada meter, ada cm juga Nah caranya kita akan menyelesaikan satu persatu Sahabat Erlangga Kita akan buat dulu volume balok kayu Volume balok kayu adalah Ya panjang kali, per kali tinggi Nah disini ingat ada yang panjangnya itu adalah 2 meter 2 meter harus kita ubah dahulu menjadi cm ya Nah ingat ya dari meter ke cm itu turun tangganya ada berapa Ya tepat ada 2 kali turun tangga Jadi 12 cm dikali 2 meter menjadi 200 cm dikali 8 cm 12 dikali 200 dikali 8 sama dengan 19.200 cm3 Jadi volume balok kayu tersebut adalah Ya 19.200 cm3 Kalau kita kembalikan ke pilihan jawaban Jawabannya adalah D Ya tepat sekali Baik sahabat Erlangga kita masuk ke soal nomor 2 Nah di soal nomor 2 ini Yang berbunyi yaitu sebuah kaleng berbentuk balok Dengan ukuran panjang 20 cm Lebat 15 cm Dan tinggi 40 cm Terisi penuh oleh minyak goreng Ingat ya kalengnya berbentuk balok Yang terisi penuh minyak goreng Ingat baloknya panjangnya 20 cm Lebatnya 15 cm dan tingginya 40 cm Yang dimaksud atau yang ditanyakan oleh soal ini adalah Berapa liter volume minyak goreng Nah caranya bagaimana Ayo kita selesaikan satu persatu Ingat volume minyak goreng Ingat volume ya Volume minyak goreng Kaleng minyak gorengnya berbentuk balok Yaitu panjang, lebat, kali tinggi Satuan yang sudah sama semua ya sahabat Erlangga Kalau sudah sama berarti kita tinggal kalikan 20 cm x 15 cm x 40 cm sama dengan Tepat x 12.000 cm kubik Nah ingat 12.000 cm kubik Kalau kita menjadikan liter itu dibagi seribu Jadi jawabannya tinggal 12.000 cm kubik Menjadi 12 liter Jadi volume minyak goreng di dalam kalender sebut adalah 12 liter Bisa ya sahabat Erlangga Kita lanjut yang ketiga Kematika itu asing Nah yang ketiga Luas alas sebuah balok Luas alas sebuah balok Adalah 275 cm Angkat 2 Dengan tingginya 16 cm Sahabat Erlangga diminta untuk menyelesaikan volume balok tersebut Nah volume balok tersebut Ingat volume adalah sebuah angkat 3 ya Dan sahabat Erlangga tentunya ingat Volume balok yaitu panjang ke lebar Ada tinggi Nah panjang ke lebar itu adalah sebuah alas Jadi alasnya kan sudah dapat Nah dan ini juga ada pilihannya nih Yang A adalah 2400 cm pangkat 3 Yang B 4400 cm pangkat 3 C 3600 cm pangkat 3 Dan yang D adalah 4600 cm pangkat 3 Nah bagaimana penyelesaiannya Kita selesaikan Sahabat Erlangga sudah belum menyelesaikan Ya kalau sudah nanti kita samakan Jawaban kita Ini dia volume balok Panjang ke lebar kali tinggi Disini ya panjang ke lebar kali tinggi Panjang ke lebar itu adalah luas alasnya Luas alasnya panjang ke lebar kali tinggi Ini langsung ke volume Iya panjang ke lebar atau luas alas Baru kita kalikan tinggi Ingat satunya adalah cm pangkat 3 Nah sahabat Erlangga luas alasnya tadi kan sudah diketahui Yaitu 275 cm pangkat 2 Kita kalikan 16 16 ini adalah tingginya Jadi jawabannya adalah 4400 cm pangkat 3 Jadi volume balok tersebut adalah 4400 cm pangkat 3 Kalau kita kembalikan kepilihan jawabannya Itu jawabannya adalah B Oke sahabat Erlangga sampai disini Bisa dipahami ya Kita lanjut ke soal berikut Soal nomor 4 Nah di soal nomor 4 ini Yaitu sebuah akuarium berbentuk balok Berukuran panjang 125 cm Lebarnya 75 cm Dan tingginya 60 cm Jika 2 per 3 akuarium tersebut telah terisi air Maka banyak air yang harus disediakan lagi Agar akuarium dapat terisi penuh adalah Ingat sahabat Erlangga Kita akan mengisi akuarium tadi Tapi akuariumnya sudah berisi Berisinya berapa? 2 per 3 bagian Berarti kita harus menyelesaikannya tinggal berapa lagi? Ya 1 per 3 bagiannya Dan ini diminta dalam satuan liter Oke ini ada pilihannya nih Yang A 187,5 liter B 562,5 liter Yang C 260 liter Dan D 375 liter Sahabat Erlangga Boleh? Ayo berapa jawabannya? Oke kita selesaikan sama-sama ya Kita samulkan jawaban kita Yang pertama Volume akuarium Yaitu panjang ke lebar Kali tinggi Ingat satunya sudah sama ya 125 dikali 75 Dikali 60 Yaitu 562.500 cm Pangkat T Nah ingat katanya 2 per 3 Sudah diisi nih Berarti kita tinggal mengisinya 1 per 3 bagian Jadi 1 per 3 dari Atau kali 562.500 Itu sama dengan Ya 187.500 cm Pangkat T Eh ternyata Ini diminta dalam satuan liter loh Ingat Kalau dalam satuan liter berarti 187.500 kita bagi seribu Nah kalau kita bagi seribu Jadi air yang harus diisi kembali adalah 187.500 Oke bisa ya sahabat Erlangga Nah kalau kita kaitkan dengan pilihan jawaban Berarti pilihan jawabannya ada di jawaban Ya ada di jawaban A Oke Kita lanjut sahabat Erlangga Nah disini Kita akan mengotak adik Ke jaring-jaring kembali Disini ada contoh nih Ada beberapa Ada empat ya Ada empat bentuk jaring-jaring Tapi sahabat Erlangga diminta Jaring-jaring balok yang mana ya Oke ayo kita lihat Yang bagian A Itu sebuah balok Ya tapi tidak bisa dibentuk menjadi Bangun ruang balok Tidak bisa ya Nah kalau B Kalau B juga belum bisa Kita lihat yang D Yang D Itu bisa jadi balok ayo Iya Kalau yang D bagaimana Ya kalau yang D tidak bisa Berarti pilihan jawaban kita ada Pilihan jawaban yang C Nah ingat ya Ini ke jaring-jaring sebuah balok Tentunya bisa dipahami Baik sahabat Erlangga Oh kita akan ke jaring-jaring kubus Nah disini Perhatikan Perhatikan Sahabat Erlangga Perhatikan jaring-jaring kubus berikut Jaring-jaring kubusnya Itu mempunyai nama sisinya Ada 6 Ada P Ada T Ada Ki Ada 3 Dan ada 5 Maksudnya bagaimana ya Nah ayo kita buka soalnya Jaring-jaring kubusnya Jaring-jaring kubus di samping ini Akan dibuat sebuah dadu Dadu tau ya Sahabat Erlangga Iya Nah bila setiap sisi yang berhadapan Berjumlah 7 Berjumlah 7 Maksudnya ada angkanya disitu Bila setiap sisi yang berhadapan itu Angkanya berjumlah 7 Maka Angka pada Ki Sisi Ki itu berapa Nah kita lihat dulu Sisi yang berhadapan Berarti kalau kita lihat sisi yang berhadapan Kita ambil T dulu deh T dinaikkan Berarti sisi yang berhadapan dengan T adalah Angka 5 Iya Tepat sekali Nah kalau sisi P Itu posisinya udah berdiri nih Posisi P itu akan berhadapan dengan angka Iya Tepat Angka 3 Nah kalau kita lihat lagi yang Ki Ki Ini nanti akan berhadapan dengan angka Iya Angka 6 Nah pertanyaannya Bila setiap sisi yang berhadapan Berjumlah 7 Maka Angka pada sisi Ki Adalah Ingat Ki ya Kalau Ki berarti dia Berhadapan dengan Angka 6 Nah Jadi Berapakah Ki Ya Pilihan jawabannya adalah yang A Jadi Ki itu adalah Sa Kenapa? Karena Ada sudah angka 6 berhadapannya Oke Bisa ya sahabat yang langgan Oke Mantap Iya Kita lanjut ke soal nomor 7 Nah kalau ini Kalau ini Tentang apa nih ya Tentang statistik Soal nomor 7 Seorang guru Seorang guru ingin tahu jumlah anggota keluarga siswa kelas 5 Berarti guru ini adalah guru atau guru matematika di kelas 5 Nah seorang guru ini akan bertanya langsung kepada siswanya satu per satu Kalau bertanya satu per satu berarti berarti berhadapan nih kita dengan seorang siswa Guru berhadapan langsung dengan kalian satu per satu Jadi kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut A Oke B Kuantitatif D Wawancara D Pengamatan Nah sahabat yang lama Sahabat yang langgan Tidak kira mana nih Yang Benar jawabannya Angkatkah? Kuantitatifkah? Wawancara atau pengamatan? Ya tepat sekali Wawancara Jadi pilihan jawaban kita adalah Wawancara Oke Kita lanjut ya Sahabat yang langgan Soal nomor 8 Nah sahabat yang langgan Di sini ada hasil ulangan matematika sekolah siswa kelas 5 Ulangannya sebagai berikut nih Ada 62 Ada 57 60 92 85 45 50 40 82 77 67 65 57 57 57 87 75 87 75 95 65 70 Dan 55 Nah pertanyaannya Nah pertanyaannya Dari data tersebut Selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah Selisih berarti dikurangin ya Kita cek Dari data ini yang tertinggi angka berapa Di sini kita lihat Di sini kita lihat ini 92 Ada lagi di atas 62 Jadi 85 45 50 82 Oke 92 Nah di sini ada 95 Ternyata kita lihat lagi Adakah nilai 100 atau 95 Ya tidak ada Jadi nilai tertingginya adalah 95 Nilai tertingginya adalah 95 Sekarang terendah Berarti nilai yang paling kecil Kita lihat di sini ada 62 57 60 57 Ada lagi di bawah 57 Ya 45 Di bawah 45 ada 50 40 Ya 40 Yang paling rendahnya Ada lagi yang paling kecil Ya tidak ada Jadi nilai tertingginya adalah 95 Nilai terendahnya adalah 40 Katanya ningit selisih Kalau selisih berarti dikurang ya 95 Dikurang 40 Sama dengan 55 Jadi pilihan jawabannya adalah Ya tepat sekali 55 Itu berada pada pilihan jawaban A Nah sampai terangga Penasaran dengan soal matematika? Ya ayo kita lanjut lagi Ke 9 Soal yang ke 9 Di sini ya adalah nilai ulangan matematika nih Siswa kelas 5 lagi Tapi berbeda ya angka-angkanya Ada 75 90 80 75 90 70 80 90 70 70 85 95 95 80 75 80 80 95 90 70 80 70 85 85 85 nilai yang paling kecil adalah nilai 70. Selanjutnya 75, 80, 85, 90, dan 95. Kita lihat data dalam tabel ini nilainya sama semua. Nah, ternyata banyaknya berbeda loh. Ayo kita cek ya. Nilai 70, ada berapa siswa nih? Kita lihat nilai 70. Satu, dua, tiga. Ada, di sini ada, enggak ya, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh orang siswa nilai 70. Kita cek. Yang bagian A, tujuh puluhnya tujuh. B, tujuh puluhnya tujuh orang juga. Tujuh puluhnya tujuh orang juga. Nah, kita lihat lagi, tujuh puluh lima. Cara cepatnya sama dengan langkah kita lihat dari data ini. Ternyata tujuh puluh lima sama nih. Ini juga tujuh puluh lima sama. Nah, nilai delapan puluhnya, di sini sembilan orang siswa. Di sini juga sembilan orang siswa. Sama? Iya, di sini juga sembilan orang siswa. Di D juga sembilan orang siswa. Nah, kita lihat lagi. Adakah yang berbeda? Ya, setelah delapan puluh, kita lanjutkan delapan puluh lima. Nah, delapan puluh lima, ternyata ini ada lima. Yang B ada empat, yang C ada empat, yang D ada empat. Ayo kita hitung, berarti angka delapan puluh lima. Ke delapan puluh lima ya, sahabat renangga. Kita lihat ke bawah deh. Nah, ke sini nggak ada. Di sini ada satu. Dua. Di sini tidak ada. Apa tadi? Satu, dua, tiga. Ya, tiga. Setelah itu. Di sini tidak ada. Tidak ada. Ada empat. Nah, berarti nilai delapan puluh lima. Ada empat. Nah, kita lihat. Delapan puluh lima yang ini lima, ini empat, ini empat. Nah, berarti yang A bukan jawaban kita ya. Ya, yang A itu yang delapan puluh limanya belum benar. Kita lihat lagi sembilan puluh. Nah, sembilan puluh, sahabat renangga. Berarti kita lihat ini bagian B, C, dan D. Kita hitung, angka sembilan puluhnya ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam orang. Nah, ternyata di sini sembilan puluhnya lima. Oke, di sini nggak masuk nominasi berarti A dan B. Kita lihat lagi C dan D. Sembilan puluhnya ada enam. Nah, di sembilan puluhnya ada enam. Berarti pilihannya tinggal dua nih. C atau D. Kita lihat lagi angka sembilan puluh limanya. Ada empat kah atau lima? Sembilan puluh lima. Kita cek ya. Oke, di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Ini ada satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, ternyata ada empat nilai sembilan puluh limanya. Kita lihat. Nah, kalau ada empat, berarti posisinya di mana? Di? Di ya. Jadi jawaban D-nya. Oke, kita samakan ya. Berarti jawaban kita adalah di poin D. Nilai tujuh puluhnya ada. Tujuh orang siswa. Tujuh puluhnya ada lima. Lapan puluhnya sembilan. Maaf, lapan puluhnya sembilan. Lapan puluhnya empat. Sembilan puluhnya enam. Dan sembilan puluhnya ada empat orang siswa. Nah, seperti ini ya, sahabat Elangga. Kalau kita mau menjadikan data tadi membentuk tabel. Oke, sudah ingat ya. Oke, sahabat Elangga. Kita masuk soal berikutnya. Nah, di sini soal ke sepuluh. Yaitu. Perhatikan tabel tinggi badan siswa kelas lima berikut ini. Tabelnya ya. Nanti Ibu Desi akan keluarkan tabelnya. Nah, jika banyak siswa, empat lima orang. Sembilan siswanya maksudnya ya. Jika banyak siswa empat lima orang. Banyak siswa punya tinggi badan 137 adalah. Nah, tabelnya bagaimana? Kita lihat dulu nanti ya. Ini ada pilih jawabannya 10 ya. A, B-nya 14, C-nya 35, dan D-nya 45. Kita lihat tabelnya seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini. Tinggi badannya ada yang 136, 137, 138, 139, dan D-nya 40. Banyak siswa. Banyak siswa yang tinggi badannya 136 adalah 8 orang siswa. 137 ini yang ditanya. Dan 138 adalah 12 orang siswa. 139 ada 6, 140 ada 5. Caranya bagaimana, sahabat Elangga? Ya, caranya kita akan menghitung banyaknya. Data siswa yang sudah ada orangnya nih. Nah, berarti semuanya siswa ada 45. Caranya kita lihat, kita hitung dulu. Yang 136 orang itu ada 8. 8 ditambahkan 12 yang mempunyai tinggi badan 138. Dan 136 ada 6, serta 140 ada 5. Jumlahnya adalah 31 orang siswa. Jadi, banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 137 adalah 45 dikurang 31 siswa. Sama dengan 14 siswa. Nah, jadi pilihan jawaban kita berada di poin B. Oke, seperti itu ya, sahabat Elangga. Nah, bagaimana? Bisa ya menyelesaikan soal-soal penilaian akhir tahunnya? Nah, insya Allah sahabat Elangga bisa memahaminya dengan baik. Nah, itu tadi ya, sahabat Elangga. Tentang materi penilaian akhir tahun pelajaran. Tentunya di kerjaan kelas 5, sekolah dasar. Dan, sahabat Elangga dapat memahami materi yang sudah kita bahas tadi. Sahabat Elangga semua, jangan lupa ya untuk like and subscribe channel ini. Dan, tentunya nantikan Elangga Classroom selanjutnya di jam yang sama. Kita ajak teman-teman untuk menyaksikan acara ini. Dan tentunya tetap jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sukses semua, sahabat Elangga. Salam jumpa dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.